Selamat malam sekarang adalah Agustus 16 tahun 2017 Kita teruskan sudah satu minggu tidak bikin pelajaran Karena kita ada pergi ke keluar kota Tapi sekarang sudah kembali Dan kita mau teruskan Daniel 11 ayat 40 Kita ingat sekali Kita ingat kita sudah belajar Daniel 11 ayat 40 bagian A Itu yang kita pelajari pertama Tetapi pada akhir zaman Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia Kita sampai di situ saja minggu lalu And the king of the south shall push against him The king of the north Dia akan perang dengan Raja Utara Raja Selatan akan perang dengan Raja Utara Oke akan perang Alright Sebelum kita maju Saya sebenarnya ini pelajaran Daniel 11 Kita sudah belajar dulu sekali ya Mungkin 4 tahun lalu Lalu setelah kita belajar Daniel 11 ayat 1 sampai 39 Saya tambahkan lagi slides PowerPoint supaya saya gabung Apa yang kita sudah belajar dari ayat 1 sampai 39 Ditambahkan supaya memperlengkapi apa yang kita sudah pelajari dulu Dan ayat 40 sampai 45 Bukan berarti apa yang kita pelajari dulu itu salah Tapi ada yang masih kekurangan dan diperlengkapi Alright Karena sekarang sudah jauh lebih mengerti Oke Alright Ini yang saya tambahkan ya Prinsip-prinsipnya Alright Ini dari Dari manuscript release Kita dulu sudah baca ini Waktu belajar Daniel 11 ayat 1 sampai 39 1 sampai 39 ya Time of the end We have no time to lose Kita tidak ada waktu Untuk disiasiakan Troubles time Masa Kesusahan sedikit lagi akan datang Dunia sedang Mau perang Soon the sins of trouble Nanti masa kepicikan Yang sudah ditulis di Nubuatan Akad Terjadi Nubuatan Daniel 11 Sudah sedikit lagi Akan selesai Di fulfill Akan Ya akan It will be completely fulfilled Completely fulfilled itu Sampai nanti Daniel 12 ayat 1 Kalau 11 Completely fulfilled Berarti Berakhir Semua akan selesai Di Close Approvation Universal Sunday Law Kita tahu Michael stand up Michael berdiri ya Ya Oke Much of the history Sejarah Yang sudah terjadi Untuk Untuk Supaya nubuatan itu Dipenuhi Akan diulangi lagi Akan diulangi lagi Oke Lalu Nyonya White Kasih Kasih Ayat 30 Lalu dia baca Sampai ayat 30 30 sampai 36 Karena 30 sampai 36 Itu diulangi Alright Oke Saya gak usah baca ini Kita tidak usah Baca Ayat 30 sampai 36 Oke Tapi yang saya Harus Tekankan Inilah Let all read And understand The prophecies Of this book Semua Harus Baca Dan mengerti Nubuatan Buku Daniel 11 Karena Kita Sedang Sedikit lagi Masuk Kedalam Time of trouble Masa kepicikan Yang disebutkan Di Daniel 12 Ayat 1 1 sampai 4 Itu adalah Masa kepicikan Yangku Dan kita sudah tahu Bahwa Tuhan Sudah bilang Melalui Nyonya White Bahwa Kita ini Dipersiapkan Untuk Mendapatkan Roh suci For the outpouring Of the Holy Spirit Kenapa? Supaya kita Bisa Melewati Kebicikan Yaakub Kecurahan Roh suci Itu adalah Apa? Apa yang Dicurahkan Waktu Roh suci Datang? Apa yang Sedang Dicurahkan? What is Actually Being poured? A Message Apa Message? Message itu Pekabaran Tidings 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 Adalah Pekabaran Tidings of the east And the north Itu Itu juga Propesy Right? Jadi Yang kita Pelajari Ini Adalah Kecurahan Roh suci Dan Kecurahan Roh suci ini Mempersiapkan Kita Untuk Masuk Ke Masa Kepicikan Alright? It is Preparing us To get To Stand up In the time Of trouble Okay Alright Setelah Ini Manuskrip Releases 19 Alright Ayat Apa Page 320 Paragraph 1 Setelah Tujuh Guruh Seven Thunders Berbunyi Instruksi Kepada Kepada Yohanes Sama Dengan Instruksi Yang Diberikan Kepada Daniel Mengenai The Little Book Mengenai Buku Kecil Lalu Dibilang Metraikan Apa Yang Sudah Dikasih Oleh Tujuh Guru Harus Dimetraikan Harus Di Seal Right? Supaya Tidak Bisa Dimengerti Orang-orang Yang Tidak Belajar Right? Apa Apa Yang Dimetraikan Mengenai Buku Kecil Itu The Little Book Little Book Itu Adalah Relate To Future Events Itu Adalah Future Events Event Event Di Future Future Event Future Event Peristiwa Peristiwa Yang Akan Datang Thank you Oke Peristiwa Yang Akan Datang Maksudnya Little Book Yang Dishil Little Book Buku Kecil Yang Dimetrai Itu Adalah Peristiwa Peristiwa Yang Akan Datang Yang Akan Dibuka Akan Disclose Dibuka Dengan Order In Its Order Oke Jadi Waktu Dibuka Itu Mulai Dari Pertama Right It Will Be It Will Disclose In Order Lalu Daniel Akan Berdiri Right Di Air Saman Lalu Yohannes Melihat Buku Yang Kecil Itu Dibuka Right Waktu Dibuka Kayak Metrai Yang Dibuka Right The Seven Waktu Unsealing Of The Seals Ya Tadinya Di Seal Lalu Di Unseal Tujuh Metrai Makanya Kita Sudah Belajar Tentang Tujuh Metrai Rahasia Rahasia Semua Itu Kita Tahu Profesi Dan Metrai Yang Terakhir Adalah Kita Tahu Sekarang Ini Adalah Daniel 11 Ayat 1 Sampai 39 Metrai Yang Pertama Dulu Waktu Mulai Itu Daniel 11 Ayat 40 Sampai 45 Kita Dulu Kita Belum Pernah Kita Belum Pernah Rekam Untuk Dinagamara Ayat 40 Sampai 45 Tapi Kita Sudah Rekam Ayat 1 Sampai 39 Jadi Itu Bisa Dipelajari Di Naga Marah Atau Drag Nesteros Oke Alright The Unsealing Of The Little Book Buku Yang Dibuka Metranya Adalah What's The Message Message In Relation To Time Adalah Pegabaran Tentang Waktu Ini Kita Tahu Ini Adalah Propesi Right Karena Propesi 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 Nanti Akhirnya Time Propesi Tidak Ada Lagi Setelah Tahun 18 1944 Tapi Ini Semua Tentang Propesi Jadi Apa Yang Dipertanggungjawabkan Kepada Orang-orang Millerite Itu Apa Kita Punya Pioneer Adalah Mereka Harus Tahu Propesi Propesi Tentang Time The Time Propesi Right Kita Tahu Sudah Banyak Kita Belajari 1260 1260 2300 70 Minggu 391 15 Hari Itu Semua Mereka Harus Tahu Right It's In Relation To Time Itu Ada Hubungannya Dengan Waktu Karena Prophetic Time Right Karena Mereka Nanti Dipertanggungjawabkan Untuk Itu Mereka Harus Tahu Itu Semua Right Oke Jadi Makanya The Little Book Adalah Future Events Jadi Future Events Event Event Apa yang terjadi Peristiwa Peristiwa yang terjadi Setelah Jamannya Nyonyowai Terjadi Di buku Daniel Di dalam Daniel Ayat Berapa Ayat 40 Sampai 4 Daniel Daniel 11 Ayat 40 Part B Sampai Ayat 45 Karena Part A Itu Sudah Terjadi Waktu Jamannya Nyonyowai Jadi 40 Daniel 11 40 Sampai 45 Itu Adalah The Little Book Right Ini Yang Di 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 Lalu Di Unseal Dibuka Sampai The Time Of Dan Untuk Kita Tahun 7 19 89 Mulai Dibuka Daniel 11 Ayat 40 Sampai 45 Tapi Untuk Kita Kita Tahu Ayat 40 Lalu 41 Itu Di Tengah Tengahnya Kosong Banyak Yang Kosong Waktu Yang Banyak Waktunya Kosong Di 45 Nanti Kita Isi Isi Waktu Kita Pelajari Alkitab Seluruhnya Atau Waktu Kita Belajar Daniel 11 Ayat 1 Sampai 39 Jadi Itu Hanya Harus Banyak Yang Kita Isi Alright Saya Teruskan Nomor 7 Alright Sekarang Kita Mau Taruh Tentang Time Of The End Ini Kalau Bahasa Indonesia Akhir Zaman Time Of The End Okay Time Of The End Adalah Time Of The End Itu Terjadinya Setelah Masa Kegelapan Masa Kegelapan 1260 Tahun Dan Juga Masa Kegelapannya Waktu Jamannya Jamannya Siapa Jamannya Daniel Di Babylon Alright Jadi 70 Tahun Mereka Di Babylon Itu Masa Kegelapan Waktu Selesai Masa Kegelapan Adalah Akhir Zaman Time Of The End Waktu Akhir Dari Orang Protestan Dianiyaya Oleh Kepausan 1260 Tahun Itu Berakhir Di Akhir Zaman Karena Mereka Itu Dalam Masa Kegelapan Jadi 1260 Dengan 70 Itu Masa Kegelapan Waktu Masa Kegelapan Berselesai Itu Adalah Akhir Zaman Time Of The End Dan Kita Tahu Waktu Baca Daniel 9 Ayat 1 Dan 2 Oke Saya Mau Baca Daniel 9 Ayat 1 Dan 2 Oke Daniel 9 Pada Tahun Pertama Pemerintahan Darius Anak Ahasueros Dari Keturunan Orang Media Yang Telah Menjadi Raja Atas Kerajaan Orang Kasdin Pada Tahun Pertama Kerajaannya Itu Aku Daniel Memperhatikan Dalam Kumpulan Kitab Jumlah Tahun Yang Menurut Firman Tuhan Kepada Nabi Yerimia Akan Berlaku Atas Timbunan Puing Jerusalem Yakni 70 Tahun Jadi Tahun Pertama Dari Darius Oke Saya mau Tanya Ada yang Bisa Jawab Enggak Kira-kira Kita sudah Belajar Tahun Berapa Ini Tahun Pertama Dari Darius Itu Tahun Berapa Tahun Berapa Ada yang Ingat Tahun Ke 637 539 539 539 Kita belajar 539 539 Itu Waktu Babylon Jatuh Dan Dikalahkan oleh Cyrus Dan Juga Darius Cyrus Dan Darius Mengalahkan Mengalahkan Babylon Supaya Sekarang Medo Persia Sekarang Yang Menjajah Daerah Itu Tahun Pertamanya Adalah Tahunnya Darius Karena Itu Selesai 70 tahun Dari Siapa 70 Tahunnya Waktu Tahun Pertama Dari Darius Itu Selesai 70 Tahun Siapa Babylon Atau Judah Babylon Babylon Karena Di situ Babylon Jatuh Babylon Jatuh Setelah 70 Tahun Mereka Menjadi Supreme Leader Mereka Jadi Pemerintah Yang Paling Kuat Setelah Mereka Kalahkan Assyria Jadi Assyria Sudah Dikalahkan Sekarang Babylon Menjadi World Power Oke Menjadi World Power 70 Tahun Alright Lalu Babylon Dikalahkan Oleh Medo Persia Oke Alright Jadi Daniel itu Sudah Mengetahui Jeremia Oke Pertanyaan Saya Ada Yang Tahu Ini Di Jeremia Di Jeremia Berapa Ini Anybody Know Jeremia 25 Jadi Kalau Ada Yang Mau Catat Ini Jeremia 25 Ayat 11 Dan 12 Oke Jeremia Lebih Baik Baca Jeremia Supaya Kita Mau Ini Apa Jeremia 25 Ayat 11 Dan 12 Maka Seluruh Negeri Ini Akan Menjadi Keruntuhan Dan Ketandusan Dan Bangsa Bangsa Ini Akan Menjadi Hamba Kepada Raja Babel 70 Tahun Lamanya Kemudian Sesudah Genap 70 Tahun Itu Demi Maka Maka Aku Akan Melakukan Pembalasan Kepada Raja Babel Dan Kepada Bangsa Itu Oleh Karena Kesalahan Mereka Juga Kepada Negeri Orang-orang Kastim Dengan Membuatnya Menjadi Tempat-tempat Yang Tandus Untuk Selama-lamanya Oke Jadi Untuk Berapa Tahun Babylon Itu Meraja Lela 70 Tahun Oke Sekarang Baca Lalu Yang Ayat Yang Kedua Kita Harus Baca Lagi Adalah Second Chronicles Second Chronicles Itu Tawarih Dua Tawarih Dua Tawarih 36 Verse 21 Dua Tawarih 36 Ayat 21 All right 21 Dengan Demikian Genaplah Firman Tuhan Yang Diucapkan Yeremia Sampai Tanah Itu Pulih Dari Akibat Dilalaikannya Tahun-tahun Sabatnya Karena Tanah Itu Tandus Selama Menjalani Sabat Hingga Genaplah 70 Tahun Jadi Daniel Itu Belajar Memuatan Dari Yeremia Yeremia Bilang Kamu Disana Harus 70 Tahun Karena Tanah Tidak Tidak Bersabat Tidak Bersabat 70 Tahun Kita Tau Ini Prinsip Apa Prinsip 25 20 Karena Prinsip 25 20 Ini Sudah Ditulis Di Leviticus Leviticus 25 Imamat 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 Kamu harus Kamu boleh kerjakan Itu tanah 6 tahun Tapi Tahun yang ketujuh Tanah itu harus Isi rahat Right Lalu Lalu dari situ Imamat 26 Itu adalah The Seven Times Prophecy Jadi kita tahu semua ini Ini 25 20 Jadi Jeremiah Mengerti 25 20 Daniel Mengerti 25 20 Dan itu Dia waktu Tahun pertama Darius Oke Tahun pertama Darius Oke Kalau ini Terakhir Ini Ini 70 Tahun Waktu 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 Babylon Sudah Dikalahkan oleh Medo Persia Oke Right Dua tahun kemudian Right Waktu itu The Third Year Of Cyrus Ini Tahun ketiganya Cyrus Right Kita baca Daniel Daniel 10 Ad 1 Oke Daniel 10 Ad Daniel 10 Ad 1 Pada Tahun ketiga Pemerintahan Koresh In the Third Year Of Cyrus Raja Orang Persia Suatu Firman Dinyatakan Kepada Daniel Yang Diberi Nama Belshazzar Firman Itu Benar Dan Mengenai Kesusahan Yang Besar Maka Dicamkannya Firman Itu Dan Diperhatikannya Penglihatan Itu Tahun ketiga Dari Cyrus Sekarang Daniel 10 Ad 1 Kita Tahu Cerita Daniel 10 Nanti Di situ Gabriel Akan Datang Dan Dia Harus Harus Pergi Untuk Dia Harus Convince Ini Tadinya Cyrus Belum Mau Kasih Mereka Keluar Tapi Nanti Cyrus Akan Perang Lawan Setan Right Karena Cyrus Harus Dikasih Harus Dikasih Apa Harus Dikasih Dorongan Supaya Akhirnya Dia Bisa Melepaskan Umat Tuhan Dan Ini Dia Kasih Persis 70 Tahun Setelah Daniel Keluar Daniel Keluar Dari Jerusalem Lalu Dibawa Ke Babylon 70 Tahun Jadi Judah Waktu Mereka Keluar Persis Waktu Cyrus Kasih Mereka Keluar Di First Degree Degree Yang Pertama Right Oke Jadi Kita Tahu Daniel 9 At 1 First Year Of Darius Daniel 10 At 1 Third Year Of Cyrus Ini Akhir Dari 70 Tahun Babylon Ini Akhirnya 70 Tahun Dari Judah Right Jadi In The First Year Of Darius Okay First Year Darius Itu Akhir 70 Tahun Babylon Oke Jadi Semua Akhir 70 Tahun Ini Adalah Time Of The End Oke Karena Akhir Dari 70 Tahun Adalah Time Of The End Oke Apa Akhir Akhir Dari 70 Tahun Babylon Sama Judah Dua Tahun Bedanya Dua Tahun Oke Lihat Ini Ini Babylon Mengalahkan 609 Babylon Mengalahkan Assyria Right Lalu Dia Merajalela 70 Tahun Dia Kalahkan Semua Negara Negara Di Daerah Situ Right Termasuk Egypt Termasuk Tyrus Termasuk Israel Semua Dia kalahkan 70 tahun Dia Merajalela Lalu Berakhir Di tahun 539 Waktu Cyrus Cyrus Dan Darius Mengalahkan Dia Oke Mengalahkan Belshazzar 539 Ini 70 tahun Ini Tahun Pertama Dari Tahun Pertama Dari Darius Oke At the end 539 Ini Tahun Pertamanya Darius Karena Dia yang Pertama Kali Waktu Babylon Jatuh Dia Sekarang Menjadi Raja Di Babylon Makanya Itu Tahun Pertamanya Dari Darius 70 Tahun That's The end Of 70 Tahun Ketigian Cyrus 539 538 537 Oke Tahun Ketigiannya Cyrus Dikasih Dekri Dekri Yang pertama Supaya Mengeluarkan Orang-orang Yang dipimpin Oleh Zero Bubble Pulang Ke Pulang Ke Jerusalem Dan Membangun Membangun Dia punya Fondasi Dan Akhirnya Membangun Apa Membangun Kabah Setelah 70 Tahun 70 Tahun Juda 70 Tahun Juda Itu Waktu 607 Waktu Jamannya Jehoakim Jehoakim Itu Waktu Jamannya Daniel Sadrak Mesak Dan Amerigo Di bawah Keluar Pertama Kali mereka Di bawah Keluar Oleh Nebuchad Neser 70 Tahun Kemudian Seru Babel Pulang Jadi Ini 539 Sampai 537 Ini 70 Tahun Kita Juga Tahu 70 Tahun Di Sini Mana AC 70 Tahun Dari Zedekaya Sampai Selesai Di Kabah Selesai Dibangun Dari Jamannya Zedekaya Sampai 516 Ada Pertanyaan Sekarang Sekarang Kita sudah Tahu 70 Tahun Itu Adalah Time Of The End Ini Ulangan Saja Ini Kita Sudah Pelajari Dulu Waktu Kita Belajar Sains Kita Waktu Belajar Time Of Time Of The End Ini Kita Ulang Ulang Terus Ada Pertanyaan Anybody Have Any Questions Ini Ulangan Saja Ini Ulangan Supaya Supaya Bisa Di Refresh Apa Yang Kita Sudah Pajari Time Of The End Di Sini Inilah Time Of The End Oke Dan Yang Kita Selalu Tekankan Nyonya White Sudah Bilang Di Prophets and Kings Bahwa 70 Tahun Di Babylon Sama Dengan 1260 Tahun Dark Ages 70 Tahun Babylon Sama Dengan 1260 Tahun Dark Ages Dark Ages Jadi Ini Akhir Dari Dua Waktu Ini Adalah Time Of The End Disinilah Time Of The End Oke Tapi Kita Juga Tau Time Of The End Juga Waktu Masa Kegelapan Mereka Di Egypt Mereka Juga Waktu Itu Masa Kegelapan Di Egypt Waktu Mereka Keluar Dari Egypt Itu Time Of The End Juga Karena Mereka Selesai Berapa Tahun Berapa Berapa Lama Mereka Di Di Apa Di Mok Di Entreat Di Mok Oleh Keturunannya Ismail Berapa Tahun Bukannya 415 400 Tahun 400 Mereka 400 Tahun Right Dari Sejak Abraham Dikasih Covenant Bahwa Anak-anak Kamu Akan Kembali Ke Dari Mesir Akan Kembali Eh Anak-anak Kamu Akan Mengembara Tapi Nanti Mereka Akan Kembali Ke Tanah Ini Right Itu 430 Tahun Right Ingat 430 Tahun Setengahnya 215 Tahun Dibagi 430 Dibagi 2 215 Tahun Mereka Mengembara Di Kanaan Habis Itu 215 Tahun Mereka Mengembara Di Di Mesir Right Oke Oke Ini Apa Kita Punya Oh Ini Dia All right Oke Ini 400 Tahunnya 400 Tahunnya Di Sini All right Is Isaac Is mocked Isaac Is mocked Isaac Waktu Di Mock Sampai Mereka Keluar Ini 400 Tahun Right 400 Tahun Isaac Di Di Mock Mock Bahasa Inggris Indonesia Di Olok Isaac Di Olok Olok Oleh Ismail Sampai Waktu Mereka Keluar 400 Tahun Jadi Ini Juga Time of The End Karena Ini Jaman Kegelapannya Mereka Right 430 Tahun Ini Waktu Sejak Covenant Abraham Dapat Covenant Ini Ada 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 Yang lain-lain Juga Nanti Kita Kita Nggak usah Bikin Sekarang Ini Ulangan Saja Oke Sekarang Kita Mau Masuk Di Nomor 17 Oke Sekarang Kita Masuk Ke 17 Slide Nomor 17 Sorry Kita Minggu lalu Kita Berakhir Di Sini Oke And At The Time of The End Dan Waktu Time of The End Time of The End Ini Akhir Saman Dimana Raja Selatan Berperang Dan Mengalahkan Raja Utara Kita Tahu Ini Terjadinya Kapan Waktu Tahun 17 98 Waktu Tahun 17 98 King Of The South Adalah Siapa King Of The South Tahun 17 98 France Prancis Oke Prancis 17 98 Kenapa Mereka Itu Dinamakan King Of The South Kenapa Prancis Dikasih Nama King Of The South Ini Hanya Hanya Ulangan Saja Ya Kenapa Mereka Dikasih Nama King Of South Mereka Punya Ideology Karena Mereka Menolak Tuhan Mereka Atheis Dan Juga Mereka Atheis They Were Atheists Atheists Oke Right Lalu King Of The South France Mengalahkan Tel Mengalahkan King Of The North King Of The North Adalah Paus Waktu Dia Kalahkan Paus Ceritanya Yang kita Sudah Pelajari Sejak French Revolution Dan Waktu kita Belajari Daniel 11 Ayat 1-39 Apa Alasan Dari Napoleon Untuk Pergi Ke Fatikan Dan Menawan 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 Paus Apa Alasannya Ini kita Sudah Pelajari Ada Ada Mau Voluntir Kasih Jawabannya Apa Alasannya Apa Alasan Dari Napoleon Bilang Oke Saya Boleh Pergi Untuk Mengalahkan Apa Alasannya Ada 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 Macau, ada Alasannya Dia Dia mau membalas dendam. Membalas dendam siapa? Membalas dendam kepada siapa? Kematiannya siapa? Ada yang mati. Siapa yang mati? Dufo. General Dufo. Oke. Kalau ingat, General Dufo itu, General Dufo dengan temannya, itu sebenarnya bukan temannya. Lebih dekat dari teman. Karena General Dufo itu, waktu dia dibunuh mati oleh tentara-tentara Paus, dia, he was engaged. Dia udah mau kawin dengan Joseph Bonaparte punya istri, punya sister. So the sister-in-law of Joseph Bonaparte is engaged to General Dufo. istilahnya, ini saudaranya Napoleon juga. Yang matinya ini sebenarnya saudaranya Napoleon. waktu dia mati itu menjadi alasan juga supaya kekayaan dari dan art treasures dari Paus boleh disita oleh Napoleon. berdasarkan treaty apa? Anybody know the treaty? Treaty apa yang sudah dibikin oleh Napoleon dan dibilang, oh, karena kamu sudah melanggar treaty ini, saya boleh ambil kamunya kekayaan dan treasured kamu. Treaty apa? Ada yang ingat? Tolentino. Tolentino. Oke, treaty Tolentino. All right. Ingat, treaty Tolentino. Karena pada waktu itu Napoleon lagi kuat. Dan dia mau serang, ini, Itali. Dan Itali itu banyak kerajaan-kerajaan kecil yang di bawah Paus. Kerajaan-kerajaan ini banyak kota-kota yang di bawah Paus semuanya. Mereka takut dikalahkan oleh oleh Napoleon. Jadi Napoleon bilang, oke, kalau gitu, kalau kamu tidak mau diserang, mari kita bikin treaty. Mari kita bikin treaty. Bahasa ini apa? Treaty. Bisa treaty. Persetujuan ya. Oke, treaty lah. Pokoknya perdamaian. Kita bikin perdamaian. Oke, tapi kalau kamu melanggar treaty ini, inilah yang apa saya bisa bikin kepada kamu. Saya bisa ambil kamu punya treasures. Saya bisa bawa kembali ke Perancis. Dan pada waktu Paus ini ditangkap, Berthier, dia kirim, Berthier itu kayak general yang paling besarnya ya. Berthier dia kirim surat. Perjanjian. Dia kirim surat. Ini suratnya untuk kamu. Ini si Berthier. Ini apa? Ini suratnya. Inilah surat bahwa kamu ditangkap. Kita tangkap kamu. Right? Kita sudah cita kamu punya kekayaan. Dan dia punya treasure-treseernya banyak disita. Dan dibawa ke mana? Ke Perancis. Ke France. Ke dalam museum. Museumnya yang terkenal di France adalah The Louvre Museum. Semua dibawa kasih masuk ke Museum Louvre. All right? Oke. Dan waktu ini Berthier, dia kirim salah satu dia punya anak bawahan, namanya General... General siapa ini namanya? General Haller. Namanya General Haller. Hebatnya ini General Haller ini, orang protestan nih lagi. He's a Calvinist. He was a Calvinist. Dia dengan senang hati, dia pergi mau apa? Mau tangkap paus. Right? Ini ceritanya menarik juga ini senangnya. Ya, menarik buat saya sih. Tapi anyway. Dia waktu pergi, dia tangkap paus. Di samping paus itu ada satu kotak yang dikunci. Right? Dibilang apa ya di dalam isinya ini? Buka. Ini apa ini di dalam sini? Waktu dia buka, paus buka, dia bilang, jangan, jangan ambil. Saya punya apa? Saya punya tembakau. Karena he snuff, yang dia cu tembakau. Jadi ini, paus ini suka, suka apa? Bukan merokok. Zaman dulu mereka cu. Mereka mengunyah tembakau. All right? Ya, di sini. Itu hak. Kalau tembakau itu harus di mana? Harus di import. Import dari Spanyol. Atau Amerika. Ya, paus. Lalu, dia bilang, aduh, kamu sudah ambil semua kekayaan saya. Sudah disita. Sudah mau dibawa ke Perancis. Right? Terus, ini si General Haller ini. Bawahannya BRT. Dan oke. Sekalagi itu, saya mau minta kamu punya cincin. Cincin apa? Apanya cincin dari, cincinnya paus. Yang dia pakai untuk segel semua. Apa namanya? It's the fisherman's ring. Fisherman. Who's the fisherman? Siapa itu? Fisherman itu? Petrus, Kak. Petrus. Itu sudah belajar itu, kan? Mereka meranggap dia itu, representifnya, keturunan, keturunannya dari Petrus. The fisherman's ring. Ini General Haller, dia minta. Right? Fisherman's ringnya paus. Right? Tapi besoknya dia kembaliin lagi. Tapi yang selain, tapi semua dia, banyak sekali kekayaan yang, sudah disita oleh Napoleon, dan dibawa kembali ke Perancis. Oke. Lalu, akhirnya, Napoleon dia, menjadi emperor. Lalu, hebatnya dari, dari foto, dari lukisan ini. Kita bisa lihat, sekarang status dari, paus. ini, ini adalah paus, paus pius ke-6. Paus pius ke-6 ini, dibawa, ke Excel. Dibawa ke luar negeri, dan mati di luar negeri. Excel. Excel, bahasa Indonesia. Excel. He died in Excel. Jadi, dia bukan mati di tanahnya. Dia mati di tanah orang. Right? Excel. He died in Excel. Right? Paus, di buangan. Ya, di buangan. di tanah buangan. Oke? Di buangan. Right? Nah. Pope Pius ke-6. Ini Pope Pius ke-7. Biarpun dia itu. Dia ini, ya. Dia waktu, dia datang, waktu Napoleon, dia mengangkat dirinya, sebagai emperor. Lalu dia, dia, dia pakai kan, dia punya mahkota. Istrinya, Josephine, dikasih, mahkota, biasanya itu, dulu, adalah, paus, yang bisa, menaikkan, dan turunkan derajah. Sekarang, pausnya cuma, lihat saja. Dan, yang hebatnya juga, ini, ibu dari Napoleon, dia punya derajat lebih tinggi. Karena, orang zaman dulu juga, tidak boleh duduk lebih tinggi, daripada, paus. Harus, harus di, paus yang harus duduk, paling tinggi. Orang-orang harus duduk, di libri rendah dari dia. Ini, hebat sekali, bahwa paus itu, derajatnya jadi rendah. Oke. Oke. Alright. Jadi, sekarang kita sudah tahu, ceritanya, apa yang terjadi, sebelum, waktu, sebelum tahun 1798. Dan, kita belajar itu semua, dari cerita, dari Daniel 11, ayat 1, sampai 39. Oke. Alright. Sekarang, kita bisa, kita bisa lihat, cerita ini, terjadi juga, di Daniel 11, ayat 1, sampai 39. Oke. Kapan kah terjadi, bahwa Raja Selatan, mengalahkan Raja Utara, dan dia kalahkan, Raja Utara, dia masuk, sampai ke dalam fortressnya, sampai dia punya benteng, dia kalahkan Raja Utara, karena Raja Utara, sudah, meniadakan, perjanjian, the treaty. Right. Right. Treaty-nya sudah di, sudah di, apa, ditiadakan. Right. ingat ceritanya, dan setelah dia masuk, sampai ke dalam, kerajaannya itu, sampai fortressnya, dia bawa kembali, semua treasure-treasure, supaya dia, pemberkaya, dia punya library, di, di, di Egypt. Oke. Ingat cerita itu? kapan terjadinya? Right. Masih ada yang ingat? Tolome. Iya, Ptolemy sama, Seluxit atau Antiochus. Itu ayat, itu ayat 7-9. Daniel 11, ayat 7-9. Oke. Tapi kalau kita mau, pelajari itu, yang sejajar ceritanya, dengan Daniel 11, ayat 40, itu ceritanya sebenarnya sudah, ini adalah ulangan dari, Daniel 11, ayat 7-9. Dimana, Raja Selatan, membalas dendam, kepada Raja Utara, karena Raja Utara, sudah membunuh, membunuh tanda dari triti. Tanda dari triti. Alright. Oke. Dan setelah itu, dia bawa kembali, ke kerajaannya, kekayaan-kekayaan. Oke. Alright. Tapi sebelum kita mau, apa, kita mau ke situ, kita harus tahu, sejarah apa yang terjadi, waktu Raja Selatan, dan Raja Utara, perang. Alright. Oke. Kita akan mengulangi sedikit, Daniel 11. Mulai dengan ayat 3 sebenarnya. Oke. Daniel 11, ayat 3. Oke. Alright. Kita mengulangi Daniel 11, ayat 3. Alright. Daniel 11, ayat 3. Mulai dengan ayat 3. Ini, bagaimana pertamanya, ada Raja Selatan, melawan Raja Utara. Oke. Menurut, di dalam cerita Daniel 11. Oke. Di dalam Daniel 11. Bagaimana ada pertama, Raja Selatan, dan Raja Utara. Oke. Daniel 11, ayat 3. Kemudian akan muncul seorang Raja yang gagah perkasa, yang akan memerintah dengan kekuasaan yang besar, dan akan berbuat sekehendaknya. Oke. Pertanyaan saya. Alright. Oke. Saya mau tanya ke Lucy. Siapa Raja ini? Di Daniel 11, ayat 3. Raja yang gagah perkasa, yang memerintah dengan kekuasaan yang besar, dan yang berbuat dengan sekendaknya. Daniel 11, ayat 3. Siapa ini? Bentar ya, Kak. Ingat dulu. Daniel 11, ayat 3. Siapa ini? Ini Raja yang gagah perkasa dari Raja. Alexander the Great ya, Kak. Alexander the Great, betul. Oke. Alexander the Great. Ini adalah Alexander the Great. Karena Alexander the Great mengalahkan Medo Persia. Medo Persia. Alright. Sekarang kita belajar. Lalu Daniel 11, Daniel 11, ayat 4. Tetapi baru saja ia muncul, maka kerajaannya akan pecah, dan terbagi-bagi menurut keempat mata angin dari langit. Jatuh bukan kepada keturunannya, dan tanpa kekuasaan seperti yang dipenyainya, sebab kerajaannya akan runtuh, dan menjadi milik orang-orang yang lain, daripada orang-orang ini. Oke? Alright. Ini terjemahannya sebenarnya harus kurang lengkap dalam bahasa Indonesia. Alright? Tapi kita tahu bahwa kerajaan dari dari Alexander the Great, setelah dia mati, waktu dia umur 32 tahun, dia matinya di Babylon. Right? Dibagi kepada general-generalnya. Alright? Oke. Sebenarnya waktu dia pertama kali, pertama kali dibagi-bagi, dibagi 24 sebenarnya. Dibagi 24. Tapi mereka semua bilang, wah ini kita mau, kita punya kekuasaannya dari Gerika ini, kita mempersatukan seperti waktu zamannya Alexander the Great. Kita nggak mau terpecah-pecah begini. Jadi mereka berkelahi satu sama lain, perang satu sama lain. Oke? Dan nama perang itu adalah The Wars of the Diadochi. Perang Diadochi. Diadochi ini adalah successors. Successors itu apa? Kalau kamu punya successors. Penerus. Ya, penerus. Oke. Perang dari penerus. Penerus dari Alexander the Great. Oke? Jadi mereka yang tadinya banyak begitu, mereka bilang, oke kita mau persatukan. Lalu akhirnya waktu mereka perang, 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 tinggal empat. Makanya dibilang, dibagi dia empat mata angin. Jadi tinggal empat. Oke? Alright. Dan waktu perang itu, mereka perang dari Diadochi, Lamian, Babylon, Koperium, lalu Ipsus. Akhirnya Ipsus. Ipsus itu tahun 281. Waktu empat. Empat raja-rajanya siapa? Oke. Ini pertanyaan agak tricky ini. Kalau masih ingat ya, kita mau bikin ringkasan review apa yang kita sudah belajar dulu. Di selatan siapa? Selatan siapa? Polemi. Polemi, Selatan. Utara siapa? Lysiamekas. Lysiamekas. Barat siapa? Kassander. Oke. This is the tricky one. Siapa yang di timur? This is the tricky one. Lysiamekas. Iya. Nanti akhirnya selukus. Tapi pertamanya, siapa yang menjadi raja timur adalah bukan selukus? Adalah antigonus sebenarnya. Antigonus was the first king in the east. Oke? Alright. Problemanya, ini, apa, selukus dia itu sebenarnya general dari Polemi. Right? Dia melarikan diri. Dia tadinya di Babylon. Alright. Tapi mereka bersekutu membunuh. Membunuh siapa? Saya lupa siapa mereka bunuh. Tapi, akhirnya selukus, dia melarikan diri. Dia melarikan diri ke selatan. Dia itu generalnya dari Polemi. Dia generalnya dari Polemi. Jadi, supaya selukus bisa naik, alright, dia harus kalahkan siapa? Dia harus kalahkan pertama di timur. Antigonus first. Oke. Alright? Lalu dia, sekarang dia menjadi raja di timur. Oke, makanya sekarang dibilang, makanya dulu waktu kita belajar, dulu ingat, waktu kita belajar, Randy juga ajar dulu, tapi yang kita belajar dulu, itu Jeff P. Pinjer ajar dulu, kita semua belajar dari semua, belajar dari Daniel and Revelation, kita belajarnya, selukus itu, di timur dulu. Tapi sebenarnya, selukus itu, dia anak buahnya, Polemi dari selatan. Dia kalahkan Antigonus, ini penting sekali, dia kalahkan Antigonus di timur. Right? Kenapa penting? Karena selukus, supaya dia bisa jadi raja utara, dia harus kalahkan berapa, berapa obstacle? tiap kali raja mau menjadi raja utara, mereka harus kalahkan tiga. Ini penting sekali. Kita dulu, waktu masih belajar ini dulu, kita kira dia adalah raja timur. Jadi dia hanya kalahkan utara dan barat. Bukan. Dia harus kalahkan tiga. Dia harus kalahkan timur pertama, dia harus kalahkan Antigonus, habis itu dia kalahkan keturunannya Cassander. Dia nggak mengalahkan Cassander. Dia mengalahkan keturunannya Cassander, lalu habis itu dia kalahkan Lysimikus. Oke? Jadi Antigonus sudah tidak ada, Cassander tidak ada, atau keturunannya Cassander sudah tidak ada, Lysimikus tidak ada, sekarang hanya ada Ptolemy dan selukus. selukus di seluruh utara dan Ptolemy di selatan. Oke? Dan kita tahu, Daniel 11, ayat 4. Nor according to his dominion. Oke? And when he shall stand up, his kingdom shall be broken, shall be divided toward the four winds of heaven. Oke? Menurut, kerajaannya akan pecah dan terbagi-bagi menurut keempat mata angin dan dari langit. Jatuh bukan kepada keturunan. Dan tanpa kekuasaan seperti yang dipunyainya. Nor according to his dominion. Ah, dominion ini beda dengan dominion-dominion yang lain. Ini dominion di ayat 4 ini adalah artinya bukan kekuasaan. Tapi apa? Kita sudah belajar. Dominion artinya apa ini? Nor according to his dominion. Dominionnya apa ini? Parallel kingdom. Oke, ingat? Parallel kingdom siapa? Parallel kingdom dimana? North and south Itu parallel kingdomnya. There's a north and south kingdom. Kita sudah belajar parallel kingdom di di Israel Israel in the north and Judah in the south. Parallel kingdom. Oke? Ini juga king of the north and king of the south. Ada parallel kingdom. Jadi di utara sekarang selukus di selatan Ptolemy. Oke. Dan sekarang mereka mulai perang. Kalau menurut sejarah ini sejarah sekuler ya ini bukan sejarah Alkitab. Sejarah sekuler mereka itu ada enam perang. Enam kali perang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam kali perang. Alright. Perang yang pertama selatan yang menang. Ptolemy kedua yang menang. Alright. Perang yang kedua mereka setelah perang selesainya dengan treaty. Perjanjian Berenis. Berenis. Oke. Jadi waktu selatan berperang dengan utara waktu mereka bilang oke kita berhenti perang. Lalu raja selatan bilang kalau begitu kita bikin perjanjian. Dan tanda dari perjanjian ini saya kasih anak perempuan saya namanya Berenis. Berenis ini saya kasih supaya kawin dengan raja utara. Right. Raja utara namanya Antiochus. Antiochus. Oke. Antiochus. Antiochus Tios. Oke. Antiochus Tios. Anyway namanya Antiochus. Ingat aja raja utara. Jadi raja selatan dia kasih anaknya namanya Berenis kawin dengan Antiochus raja utara. Dan dia punya padahal raja utara punya 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 istri. Jadi istrinya bilang tapi kamu harus ceraikan istri kamu. Siapa siapa dia punya istri yang dia harus ceraikan. Kalau ada yang ingat. Laudis. Dia kasih ceraikan istrinya Laudis. Lalu Laudis itu waktu cerai dia pergi lari kemana. Ini penting sekali. Dia lari kemana. Kalau ada yang ingat. Laudis pergi kemana. Ke Ephesus. Oke. Ke Ephesus. Nah ini ada kita sudah pernah pelajar ya. Laudisia dan juga Ephesus. Oke. Laudisia itu adalah gereja terakhir. Ephesus gereja pertama. Pertama. Laudisia dan Ephesus itu bertolak belakang. It's like a parallel. Dua-duanya berada di satu is on one. Waktu zamannya Tuhan Yesus the word of Ephesus gereja Ephesus is the disciples. Gereja Laudisia waktu zamannya Tuhan Yesus itu is the Pharisees and the Sadducees. Right. Itu mereka Laudisia ini. Lalu Ephesusnya adalah dia punya disciples. It's a parallel. Mereka parallel dalam sejarah itu ya. Oke. Alright. ini sudah masuk detail banyak. Sudah sangat detail ini. Oke. Tapi waktu dia pergi lari akhirnya dia bilang saya tidak mau. Saya tidak mau mengembara di Ephesus ini saya mau kembali. Lalu dia bunuh Antiochus dan Berenice. Lalu dia angkat dia punya anak. anaknya adalah Seleucus Seleucus the second. Oke. Namanya Seleucus Kalinicus. Kalinicus. Seleucus Kalinicus. Dia angkat anaknya menjadi raja. Tapi tapi waktu anak dari Ptolemy nomor dua mengetahui bahwa Berenice sudah mati di sana anaknya brother-nya dari Berenice adalah Ptolemy ketiga dia pergi membalas dendam. Waktu dia pergi membalas dendam karena dia punya sister dia punya saudara sudah mati dan dipermalukan. Dia waktu pergi dia menyerang kepada Raja utara dia bisa masuk sampai ke dalam ibu kota tanpa perlawanan ya tanpa perlawanan lalu dia bawa kembali apa? Lalu dia bawa kembali treasures ya dia bawa kembali treasures oke maka Raja Negeri Selatan akan menjadi kuat ini ayat 5 maka Raja Negeri Selatan akan menjadi kuat tetapi salah seorang dari Panglima Panglimanya akan menjadi lebih kuat daripadanya dan orang ini memerintah lalu kekuasanya yang menjadi kekuasaan yang besar berapa tahun kemudian keduanya akan bersekutu mereka akan bersekutu mereka membuat riti putri Raja Negeri Selatan akan datang kepada Raja Negeri Utara untuk mengadakan persetujuan ini Treaty of Berenice tetapi putri itu tidak berhasil juga keturunannya tidak dapat bertahan putri putri itu akan diserahkan demikian pula orang-orang yang mengantarnya anak yang dilahirkannya dan orang yang mengawinin jadi Antiochus mengawinin lalu orang-orang yang membawa dia ke utara dibunuh mati semua dan pada waktu itu akan tumbuh suatu tunas yang seakar dengan putri itu menggantikan orang itu yang tunas tunasnya itu adalah brother-nya brother-nya itu Ptolemy nomor tiga Ptolemy nomor tiga the third Ptolemy dia membalas dendam kepada sisternya ini sisternya Berenice orang ini akan bergerak maju melawan tentara raja negeri utara dan memasuki kota bentengnya dan ia akan bertindak terhadap mereka dan ia akan berkuasa dia bertindak tanpa perlawanan dan dia akan berkuasa bahkan dewa-dewa mereka dan patung-patung tuangan mereka dan barang-barang mereka yang berharga dari perak dan emas akan diangkutnya sebagai jarahan ke Mesir lalu beberapa tahun lamanya ia akan berhenti berperang melawan raja negeri utara jadi kita tahu cerita ini adalah sebenarnya cerita dari Napoleon dengan Paus treaty of Berenice adalah treaty of Talentino treasures nya diangkat sama dengan treasures nya yang diangkat dari dari Syria dibawa ke Mesir sama dengan treasures yang dari Paus dibawa ke Perancis jadi kita bisa lihat bahwa salah satu yang gampang third Syrian war ini Syria war Syrian war yang nomor tiga waktu Ptolemy nomor tiga alright fourth Syrian war Ptolemy nomor empat fifth Syrian war Ptolemy nomor lima sixth Syrian war Ptolemy nomor enam gampang sekali sebenarnya gampang sekali lihatnya third Syrian war Ptolemy nomor tiga Ptolemy nomor tiga dia balas dendam oke dia balas dendam oke alright ada pertanyaan anybody have any questions ini ulangan ya ini ulangan buat kita oke jadi ini kita sudah baca ayat tujuh jadi waktu dia dia punya brother brother dari Berenice kita bisa lihat dari Daniel and Revelation buku Daniel and Revelation brother nya Berenice namanya Ptolemy ketiga Eurigetis right dia dia membalas dendam dia masuk sampai ke dalam fortress ingat dia masuk sampai ke dalam fortress ini penting sekali dulu kita tidak mengerti cerita ini bahwa dia masuk ke dalam fortress lalu dia waktu masuk dia tanpa perlawanan without war persis sama dengan waktu Paus Paus dikalahkan di dalam dia punya fortress di dalam Fatikan tepatnya di dalam Sistine Chapel dia masuk sampai jadi General Haller yang masuk sampai ke dalam Sistine Chapel bayangin General Haller itu adalah he's a Calvinist General he's a Protestant General goes all the way into the Sistine Chapel and captures the Pope waduh itu satu itu dia tangkap Pope itu satu kayak pengejekan yang hebat sekali buat Pope bayangin 1260 tahun dia menjajah orang-orang protestan sekarang orang protestan masuk sampai ke dalam Sistine Chapel tawan dia lebat oke ini adalah Perang Syria nomor tiga right lalu yang penting tahu mulai tahun 246 Third Syrian War tahun 246 ini penting oke kenapa penting karena kita bisa lihat ada hubungannya dengan kapan Paus jatuh karena disini King of the North jatuh tahun 246 right waktu disini 246 oke lalu dia akan bawa kembali right dia bawa kembali dia bawa kembali banyak kekayaan yang sudah tadinya dibawa keluar dari Mesir right jadi sekarang dikembalikan jadi sekarang kekayaannya itu dibawa oleh Raja Selatan dibawa pergi ke dibawa ke mana dibawa ke dibawa ke ke Alexandria right dibawa kembali ke Egypt jadi dia menjadi benefactor right jadi Euregetis itu artinya benefactor benefactor itu orang yang menyumbang kekayaan mereka supaya membuat sesuatu kayak museum gitu ya jadi museum apa yang dibikin museum yang paling terkenal di Alexandria adalah museum the Alexandria Museum Alexandria Library disitu ada 700 ribu ancient scrolls right dan akhirnya itu buku-buku dan kekayaan-kekayaan Mesir dan buku-buku dari zaman Purwakalanya dari Babylon dari Medo Persia dari mana-mana seluruh dunia dibawa dibawa masuk ke dalam library dari library dari Alexandria right dan ini akhirnya nanti dibakar oleh Julius Caesar right nah ini sama juga dengan museum di Louvre waktu Napoleon bawa mereka punya kekayaan dari Paus dibawa masuk dibawa ke ke mana ke Perancis oke alright jadi kita sekarang bikin summary-nya Ptolemy adalah Raja Selatan di Egypt untuk menjadi Raja Utara selukus harus mengalahkan Antigonus di Timur keturunan dari Cassander di di Barat dan akhirnya mengalahkan Lysimikus di Utara tahun berapa tahun 281 281 BC 281 itu ayat 4 dan 5 oke ini summary-nya right the first Syrian war Syria perperangan Syria pertama Raja Selatan mengalahkan Raja Utara right the second Syrian war perang Syria kedua berakhir dengan peace treaty perjanjian right perjanjian oke ini kita tahu perjanjian Berenice right itu ayat ayat 6 bagian A tapi ayat 6 bagian B sekarang lambang dari perjanjian itu dibunuh oke alright itu Berenice dibunuh third Syrian war perang Syria nomor 3 mulai tahun 246 dimana Raja Selatan membalas dendam kepada Raja Utara tanpa perlawanan masuk sampai ke dalam sampai ke dalam fortress sampai dalam dia punya benteng itu ayat 7 lalu ayat 8 Raja Selatan membawa kembali ke Egypt kepada Egypt hasil perang harta-harta harta-harta kegayaan art treasures ya dari dari Utara jadi Raja Selatan lalu ayat 9 oke Raja Utara mati di tempat buangan dan Raja Selatan juga mati of unnatural death mati satu-satu mati yang unnatural ya in a few years later jadi Raja Utara pertama mati di tanah buangan oke oke dan kita bisa tahu itu sama ceritanya secara prinsip dengan dengan waktu zamannya Napoleon dan Paus Pius ke-6 right oke 281 281 waktu Raja Utara selesai mengalahkan tiga tiga apa tiga obstacle right East West and North Timur Barat dan Utara dia sekarang menjadi Raja Utara tahun 281 281 right sekarang dia jatuh dikalahkan oleh Raja Selatan di Perang Syria nomor tiga tahun 246 oke tahun 246 dari tahun 281 sampai 246 itu berapa tahun how many years 281 kurangi 246 berapa tahun 35 tahun 35 years apa apa signifikan dari 35 tahun kalau King of the King of the North bisa naik menjadi King of the North sampai akhirnya dia jatuh 35 tahun kira-kira apa hubungannya dengan kepausan yang tadinya naik mengalahkan tiga obstacle dan akhirnya dia jatuh apa hubungannya oke saya mau tanya 35 ada hubungannya dengan 1260 ada yang bisa hubungkan 35 dengan 1260 ini 35 tahun untuk Raja Raja Utara selukus dengan keturunannya selukus Raja Utara the Selucid Empire Raja-Raja Utara mereka merajalela dan akhirnya jatuh dikalahkan dikalahkan setelah 35 apa hubungannya 35 sama 1260 secara profetik ada yang bisa hubungkan ada yang bisa hubungkan 35 sama 1260 saya mau tanya anybody sejarah profetik kalau di Alkitab 1000 tahun itu bisa 1 tahun kalau gitu 100 tahun bisa 1 tahun dan 10 tahun itu bisa 1 tahun oke karena 1000 bisa 1 100 bisa 1 10 bisa 1 itu profetik secara profetik berarti kalau 35 ini bisa juga apa lambang dari apa 3 setengah tahun 3 setengah 3 setengah tahun itu 1260 hari oke jadi 35 ada hubungannya dengan 3 setengah tahun 3 setengah tahun cocok dengan 1260 hari adalah 1260 tahun oke sekarang kita kasih summary kita kasih summary ini summary oke kita tahu ayat 40 part A ini time of the end waktu Napoleon dan Berthier mengalahkan Paus di dalam dia punya dia punya nyebendeng alright tahun 1798 ini King of the South King of the South karena mereka karena Perancis pada waktu itu menghujat dan membunuh menghujat Allah dan membunuh witnesses karena mereka bakar itu Bible ya Bible di tiadakan alright mereka menjadi King of the South yang mengalahkan Paus di dalam kerajaannya oke 1798 part B King of the North membalas dendam kepada King of the South kita tahu itu tahun 1989 kita gak usah kesini dulu tapi kita mau lihat apa yang kita sudah belajar tentang kerajaan dari kerajaan dari dari Grisia oke itu di ayat 3 4 dan 5 raja yang gagah perkasa itu siapa Alexander the Great right Alexander the Great dia punya dia punya dia punya kerajaan dibagi berapa bagi 4 oke dibagi 4 oke kita tahu rajanya rajanya dibagi 4 tapi kita juga bukan hanya kita bisa taruh di garis di depan di belakang sini bahwa Grisia akan dibagi 4 di sini ya waktu di sebelum Sandelo tapi kita tahu ini kita bisa taruh taruh jauh di depan karena Grisia waktu dibagi 4 ini adalah perperangan diadoki perperangan keturunan ya perperangan dari keturunan dari apa the the successors right mereka menjadi 281 menjadi dua negara utara dan selatan dan utara mulai mulai dominant selukus mulai dominant tahun 281 dan itu sejar-jar dengan 538 tahun 538 AD ini 281 waktu selukus menjadi raja utara tahun 5838 paus menjadi king of the north setelah dia mengalahkan 3 obstacle 3 obstacle nya apa vandals vandals herulai dan ostrogos mulai dengan herulai herulai vandals dan ostrogos ostrogos 538 jadi 3 3 obstacle di kalahkan disini 3 obstacle juga di kalahkan disini ini 281 sampai 538 oke itu ayat 4 dan 5 ayat 4 dan 5 sekarang kita lihat ayat 6a 6a adalah treaty of treaty of Berenice itu second Syrian war Syria second Syrian war Syrian war nomor perang Syria nomor 2 berakhir dengan Syrian war treaty of Berenice terjadinya waktu di jamannya di jamannya Perancis dilambangkan oleh treaty of Tolentino treaty of Tolentino yang mereka Napoleon bilang kalau kamu melanggar treaty ini kita bisa cita kamu punya kamu punya kekayaan dan kamu punya treasures oke ini treaty of Tolentino 1797 oke lalu apa jadi ayat 6b Berenice dibunuh mati lalu disini General Dufo General Dufo dibunuh mati dia punya brother dipermalukan dan sekarang Napoleon dan Berthier bisa kasih alasan supaya mereka bisa masuk sampai ke dalam bentengnya Paus dan disini Ptolemy Ptolemy ketiga ingat gampang sekali ya the third Syrian war ini ayat 7-9 Ptolemy ketiga adalah the third Syrian war dia masuk ke dalam bentengnya selukus tahun 246 ini 35 tahun ini tiga setengah this is three and a half years three and a half years 1260 days adalah 1260 years ini tiga setengah secara profetik tiga setengah tahun karena ini 1260 tahun disini 35 tahun secara profetik itu adalah tiga setengah tahun ini ulangan semua ya kita sudah lihat ini tapi ini sekarang kita sudah tambahkan ke Daniel 11 ayat 40 kita ingat dulu waktu kita belajar dulu ya waktu saya ingat saya ikutin Randy saya ikutin Jeff saya ikutin wah belajar ini dulu enggak ada kita tahu ini kita tidak mengerti dulu sekarang kita sudah bisa mengerti dan kita tambahkan kepada Daniel 11 ayat 40 bagian A oke ingat kita baru Daniel 11 ayat 40 A belajarnya dua minggu istilahnya harus dua Bible study hanya belajar bagian A oke karena sudah jauh lebih dalam ya oke alright oke kalau gitu kita sampai disini kita berhenti disini dan kita teruskan nanti hari Jumat Jumat oke ada pertanyaan ada 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 any 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 questions ini ini ulangan-ulangan yang penting sekali kita bikin supaya kita bisa makin hari makin ngerti alright nah Daniel 11 ayat 40 A sudah terjadi untuk zaman nyonya white the little book mulainya dari Daniel 11 ayat 40 B dan seterusnya dan ini ini jaman kita right kita bisa isi semua ini menurut Daniel 11 ayat 1 sampai 39 oke alright dan ini adalah semua nubuatan-nubuatan ini adalah the unsealing pembukaan dari metrai metrai pertama yang dibuka Daniel 11 ayat 40 sampai 45 karena Tuhan Yesus selalu declare the end from the beginning apa yang the end yang terakhir itu dilamingkan dengan yang permulaan kita bisa meramalkan berdasarkan apa yang dari permulaan waktu permulaannya kita belajar Daniel 11 ayat 40 sampai 45 dan waktu akhirnya in the end the seventh seal metrai yang ketujuh dibuka waktu kita belajar Daniel 11 ayat 1 sampai 39 oke tapi kalau ini yang kita rekam untuk nanggap marah ini sebenarnya kita sudah pelajari dulu tapi kita perlengkapi dengan apa yang kita sudah tahu sekarang oke alright ada pertanyaan anybody have any questions ya mungkin tidak ada ya karena karena ini semua adalah ulangan ya ini ulangan oke alright kalau gitu kita berhenti disini dulu kalau kita um Terima kasih.